Ada nge-list profesi-profesi yang paling tidak setia dengan pasangan Bang, sales nomor satu loh Bang Halo teman-teman Nah, pada video kali ini konsepnya sedikit berbeda Karena saya kedatangan tamu ya Kedatangan tamu di podcast pertama saya Ini ada namanya Bang Rudy Bang Rudy ya? Ya, oke Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang Oke, mantap Bang Rudy Jadi Bang Rudy ini adalah seorang profesional sales marketing lah bisa dibilang Jadi kita bincang-bincang santai aja pada malam hari ini ya Jadi saya ingin belajar dari Bang Rudy Jadi Bang Rudy ini sudah cukup lama menjadi seorang profesional di sales dan marketing Ya, dibilang profesional juga enggak lah Bang Cuman ya adalah pengalaman sedikit Bang Rudy sebelum saya tanya Bang Rudy Bang Rudy sekarang ini umur berapa Bang? Umur Bang 42 Bang 42 tahun? Iya Bang 42 tahun? Wow Ini 2024, ini 2024 sudah 42 tahun berarti sekitar tahun kelahiran tahun? 81 81 Oh, 81 Oh, 81 Oke Lebih apa yang lebih matang lah secara umur ya Terus pengalamannya juga saya akui pasti lebih banyak ketimbang saya Pengalaman apa ini Bang? Terus ya Bang Ya pengalaman macam-macam Bang Pengalaman yang baik yang tidak baik gitu kan Ya tapi kita disini mau sharing-sharing pengalaman yang baik-baik aja ya teman-teman ya Bang Rudy umur tadi 42 tahun dan sampai dengan hari ini masih menjadi seorang profesional sales ya Ya Bang Kalau boleh tahu mulai kapan ya Bang? Jadi seorang jadi salesman lah misalnya Dari marketing lah saya bilang Bang ya Ya marketing ya Ya awalnya dulu pertama Bang? Salesman dulu atau langsung apa? Sebenarnya sih Bang Gak ada orang langsung ke atas gitu Bang ya Pastinya anak tangga lah gitu kan Bang ya Oh dari bawah Pastinya dari bawah lah gitu kan Keren-keren Lebih patang tadi Awalnya sih memang Bang kalau di marketing ini Dulunya saya sih memang awalnya di marketing itu Itu di marketing farmasi Bang Di farmasi? Iya Channelnya farmasi gitu Farmasi betul Oke Oke Jadi waktu itu kan di satu perusahaan yang bisa dibilang udah punya nama lah di Indonesia ini gitu kan Oh sudah Nasional lah Bahkan untuk perusahaan ini sendiri itu gurita bisnisnya itu di Asia Tenggara udah Udah ada di Asia Tenggara Oh sudah memasai Asia Tenggara gitu ya Cuman sih memang kebetulan saya waktu itu kan di marketingnya Di pemasaran lah gitu kan Jadi kita memperkenalkan Kitalah kalau misalnya ada produk baru Kitalah bagian lapangan yang memperkenalkan produk ini Bagaimana produk ini diterima di masyarakat gitu Oh diterima oleh masyarakat Jadi kebetulan waktu itu kan kita marketing iklan main Ya kan Jadi kita di lapangan juga main Serius-serius sebelum di apa ini yang Pak Lu dijelaskan itu produknya dalam bentuk apa itu waktu itu Kebetulan ketika saya bergabung di perusahaan ini itu dia energy drink Ini perusahaan yang pertama ya Iya yang pertama ini saya cerita dari yang pertama dulu ya kan Itu memang kebetulan waktu itu produknya Produk energy drink yang bentuknya serbuk gitu Oh jadi dia disuduh dulu ya Iya betul Oke 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 lanjut Jadi ketika bergabung Sebenarnya saya juga dulu gak punya pengalaman nih ya kan Enggak pengalaman jadi apa Iya Enggak ada pengalaman di marketing ini Gitu kan Kebetulan memang saya dulu basicnya Sebelum terjun ke dunia marketing ini Saya dulu seorang satpam di hotel Oh pertama security Iya begitu tamat sekolah saya dulu jadi satpam di hotel Atau sekarang security ya Kalau dulu kan mesti satpam ya Oke Jadi bosan disitu ada temen yang ngajakin ke marketing gitu Iya Saya lamar lah di perusahaan itu Keterima kan gitu Tunggu dulu Saya mau tanya Harusnya kan ada tata orang kalau udah jadi security ini kan dia Sudah zona nyaman dong Tentu kan kerjanya santai cuman jaga-jaga aja Dapat duit kan gitu kan Nah sementara Kenapa Pak Rudy bisa langsung Tertarik nih Ke dunia marketing Kan marketing itu kan bisa dibilang kan Sangat apa ya Sangat penuh tantangan ya bukan Iya bener Kenapa bisa langsung tertarik Jadi gini ya Waktu itu sih memang saya kan Sama seperti Bang Monang bilang ya Itu udah posisi nyaman Kita kerjanya hanya jaga doang Terima gaji gitu kan Tapi menurut saya tantangannya gak ada gitu kan Oh Iya kan kalau misalnya orang marketing ini kan Saya lihat gitu kan Ih kayaknya enak ya kerjanya kesana kemari gitu kan Terus ada insentifnya lagi gitu Ada ini kan Jadi kan Sementara kita pekerjaan yang lama ini Kita nanya Ibaratnya cuman gaji Gaji pokok doang kan gitu Gaji pokok aja kan gitu Iya betul Nah jadi kan kita pengen yang lebih gitu Dan di satu sisi kita juga pengen yang lebih Tertantang lah gitu Ceritanya kan gitu Enggak lah intinya kayaknya Biar Pak Rudin ini tujuannya kalau saya lihat tadi Pengen dapat duit banyak ini Ya itu salah satunya juga sih Bang Tapi bener-bener bosan lah ya Kalau di satpam itu Iya bener Sehingga switching karir ini Coba-coba masuk ke dunia marketing gitu ya Jadi kebetulan waktu saya itu Jadi satpam di hotel itu Saya tugasnya itu dari jam 6 sore Ke jam 8 pagi Oke Jadi kan bisa dibilang gimana ya Kerja jaga malam itu kan di satu sisi kan Ngeri juga ya Karena kebetulan Satpam yang saya gantikan itu Meninggal dunia Karena kena angin duduk kan gitu kan Nah itu juga motivasi saya Pengen keluar dari situ Oh jadi ternyata Bang Rudi ini Ngebaca ya Waktu itu ya Ternyata jadi security ini Jadi satpam ini Ada resiko Ada resikonya Resikonya juga ya Salah satunya itu sempat di duduk Betul Dan tuh khawatir lah ya Sehingga Bang Rudi itu berpikir Coba cari peluang yang lain Iya betul Peluang yang lain lah Oke 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 Nah Bang Rudi masih mau lanjut atau Nah tadi Sampai mana tadi ya Tadi kan udah masuk ke demarketing Terus Bang Rudi itu Masuk Apa ya Memasarkan produk Energy drink ya Energy drink ya Nah gitu Nah coba cerita awalnya Memang sih Ketika itu ya Zaman saya bergabung di perusahaan parmasi Yang saya bilang tadi Zaman itu memang lagi booming-boomingnya Minuman energy drink Terutama yang serbuk Dan bahkan ada satu produk yang sudah duluan maju Sayang kok saya sebutin mereknya lah ya Tapi ada lah satu Ada satu Satu atau lebih Waktu itu satu Masih satu ya Yang bentuk serbuk ya tapi ya Kalau yang dia bentuk kalengan minum gitu RTD ready to drink itu pasti udah banyak Sudah ada beberapa Tapi yang serbuk ini baru satu ya Baru satu Pemainnya yang terkenal cuma satu Jadi yang Yang Bang Rudi bawa ini Maksudnya Apalah ya Mau Untuk menyaingin tadi lah Menyaingin tadi ya Produk fighternya lah gitu kan Kompetitornya lah Kompetitornya lah Waktu itu Jadi memang sih Sebenarnya Kita harus yakin juga ya Dengan produk yang kita bawa Itu dulu sih apa ya Kalau sales Kalau marketing kan memang seperti itu Kita harus yakin dulu Yakin dulu Dan salah satu yang paling berat itu sih Meyakinkan orang ya Karena ketika udah ada yang maju Kita mau nah ini Gimana cara kita untuk meyakinkan ini bisa juga Kalau misalnya ini sama Kualitasnya juga sama yang kita bawa kan gitu Betul-betul Tapi mau nanya Bang Rudi Iya Nah Mana lebih sulit Meyakinkan diri sendiri dulu Atau meyakinkan orang lain Sebenarnya sih kalau menurut saya Meyakinkan diri sendiri dulu sih Bahasanya kita harus yakin kita itu bisa Kan gitu Nah ketika kita itu yakin kita itu bisa Berarti kan ada kemauan disitu kan Ketika kemauan sudah ada Apapun Apa Tantangannya saya rasa ini Gak akan sulit kan gitu Luar biasa Luar biasa Keren 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 Memang Sebenarnya bukan cuman apa ya Bukan cuman jadi seorang marketing Sebenarnya Di segala bidang yang lain juga Kita harus Berlogika seperti itu Jadi Kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri Baru Kalau kita sudah yakin tuh Jalannya pasti mudah Begitu ya Betul Betul Bang ya Seperti itulah PT tersebut Yang apa tadi produk Minuman energi Dalam itu serbuk Itu dulu Awalnya belum booming ya Belum Dan bahkan pun orang Orang belum kenal gitu kan Yang kenalnya Yang itu tadi Yang saya sebut Yang sudah naik duluan Yang sudah punya nama duluan Jadi ini sebenarnya Produk yang kami bawa ini juga Itu persis sama sebenarnya Cuman kan Orang kan gak langsung percaya gitu aja Kan gitu Jadi ketika itu sih memang Yang paling sulit itu ya Yang paling sulit Meyakinkan orang Meyakinkan orang Jadi waktu itu sih memang Awal itu ya kami buat itu ya tester Oh tester Tester ke calon konsumen Oh sampling gitu ya Sampling lah Kalau bahasa sekarangnya sampling gitu ya Kita kasih sampling ke mereka Kita kasih edukasi Fungsinya Dan cara minumnya juga gitu kan Kapan-kapan saja Ya mungkin Ya di satu sisi mereka Ketika mereka sudah rasa Cicip gitu kan Oh iya ya Hampir sama ya Kan gitu Oh waktu itu Apa ya tester-test Orang yang Dikasih Yang apa ya Dikasih sample Sample Apanya Positif ya respon Iya positif Dan bahkan kan kemenangan kita sih memang Apa yang salah satu menonjol dari produk ini Ya mungkin Waktu itu sih Harganya lebih murah Sedikit dibanding Yang sudah produk yang sudah punya nama tadi Oke Singkat waktu Akhirnya bagaimana nih Antara produk yang baru tadi Dengan produk yang Yang sudah diluar Memang sih ketika Untuk Sumatera Utara sih Waktu itu ya Ini cerita Sumatera Utara ya Kita gak cerita nasional Waktu itu sih Kalau gak salah Sumatera Utara itu Produk ini main Main Cuman untuk daerah Kalimantan itu kurang Sumatera Utara itu Maksudnya Areanya Bang Rudy Iya betul Sumatera Utara inilah Pokoknya di Pulau Sumatera Produk ini jalan Berarti dalam artian memang Bang hasil kerja dari Bang Rudy ini Membuahkan hasil lah ya Kalau secara spesifik sih Untuk waktu itu Daerah saya sih Produk ini naik Naik produknya Itu memang Diterima pasar dengan baik Atau memang Kerja keras Bang Rudy ini Sampling tadi itu Kalau saya bilang kerja keras Ini juga sih Ada juga sih Tapi kan Itu semua kan gak terlepas dari Yang namanya kan Namanya produk baru kan Iklan di TV juga main Ya kan Above the line Ketanyakan Below the line Ya kamilah Itu orang di lapangan Kan gitu Kalau boleh tahu Tahun berapa itu Bang Tahun berapa ya 2006 kali ya 2006 2005-2006 Kalau gak salah 2005-2006 Aku masih kelas 5 SD itu Bang Masih bocil Masih bocil ya Tapi luar biasa ya Jadi Bang Rudy ini 2006 udah mulai Jadi seorang Di marketing lah Profesional marketing Keren Nah Setelah masuk nih Ke dunia marketing Sampai sekarang Kalau saya tanya Itu Sempat Beradil ke yang lain gak? Dulu sih Saya sempat ya Saya sempat Tapi tetap di marketing juga sih Memang Enggak Enggak Maksudnya Sudah masuk nih Ke dunia marketing Tiba-tiba Pindah lagi Misalnya Jadi admin gitu Tapi bukan marketing Ataupun Balik lagi ke security gitu Enggak sih Waktu itu saya Pernah Keluar sih dari marketing Saya buka usaha sendiri ya Buka usaha sendiri tuh Waktu itu Pas jaman-jamannya Depot air minum ya Sempat juga sih Kita keluar dari marketing Usaha Oh sempat usaha juga Iya Terus gak berapa lama Seiring waktu mungkin ya Jadi Perputaran bisnis itu Kayaknya ada naik turinnya juga gitu kan Nah ketika Bisnis tadi turun Disitu kita Melamar lagi Ke perusahaan Balik lagi Balik lagi Ke marketing lagi Dulu waktu keluar ya kan Dengan semangat itu Wah buat apa Kita kerja sama perusahaan Ngayang-ngayang Orang kaya aja gitu kan Benar Sebenernya Mending buat usaha sendiri gitu Ya kan Biasa kan orang seperti itu kan Iya Nah Tiba-tiba Nyemplung dia langsung Buka usaha Ternyata tidak semudah yang Dia rencanakan Bayangkan lah gitu ya Tiba-tiba drop Ancur Balik lagi kerja Iya Betul Oke Kok enggak pingin coba yang lain Maksudnya coba yang lain gimana nih bang Enggak masuk ke Kan parmasi udah gitu kan Misalnya nantah Mau masuk ke Contoh Ke Apa Ke snack misalnya gitu Oh Dulu saya pernah juga sih bang Keluar Bentar Tapi Di ini Di perusahaan Rokok lah Rokok Oh cepat di channel Rokok Cuman memang sih Kayaknya Apanya gak kesitu gitu Gimana dibilang ya Karena memang udah Tertanamnya tadi Di farmasi tadi awalnya sih Oke bang Rudy Pertanyaan selanjutnya ya Oke saya udah bisa Nangkap nih Mengenai pengalaman bang Rudy Saya mau tanya Selama jadi Professional marketing Apa tantangan terbesar yang Pernah Bang Rudy hadapi Ya dalam dunia Marketing inilah Kalau tantangannya sih bang Ini dari segimana dulu nih Karena tantangannya Saya rasa Banyak ya Kalau di Dikupas secara luas Itu pasti banyak ya kan Oke Yang umum aja lah Mungkin ya Satu aja lah Yang mungkin Bukan yang paling umum sih Kalau aku bilang Coba yang paling Apalah ya Yang paling teringat gitu Sampai sekarang gitu Selaman saya bang ya Itu yang paling apa sih Sebenarnya sih Terkadang kita Di team itu sih Apanya bang Di team Kalau misalnya tim kita itu Gak kompak Terkadang disitu kita bang Ini gitu kan Jadi Serba salahnya seperti ini Kadang kita Kalau misalnya kita Agak rajin pikir orang Kita angkat telur gitu kan Jadi Terkadang sih Susahnya itu Menemukan tim yang pas Kalau Aku Aku bilang sih Karena kan Ya beda orang Mungkin beda Beda Pola pikir Beda pemikirannya kan Oh iya betul Karena kan setau saya Memang marketing ini kan Targetnya juga besar Dan mencapai itu Harus Apa ya Harus punya tim yang solid ya Iya betul bang Jadi kalau Timnya gak solid Itu susah capai target Itu susahnya Iya bang Oke 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 Bang Kenapa ya Orang kalau mau Masuk marketing itu Langsung terlintas di pikirannya gitu Kayaknya takut gitu Takut kenapa Oh takut harus Capai target gitu Karena ternyata kan orang Kalau mau masuk Ke dunia sales Atau marketing Ketakutannya seperti itu Itu menurut bang Rudy Bagaimana Apakah ketakutan mereka itu Benar Apakah memang ketakutan mereka itu Memang Perlu dikawatirkan Seperti itu Sehingga mereka itu Kan banyak orang yang menghindari Memang masuk ke Dunia-dunia marketing Apa yang terlintas di pikirannya Kalau abang bilang tadi Dia takut karena ada target Ya itu Saya rasa Salah Kalau saya bilang sih Dia salah Kenapa Setiap kita pekerjaan Pasti ada namanya target Artinya target Apa yang mau kita capaikan Seperti itu kan bang kan Iya Jadi kalau Begitu dia masuk ke marketing Dia takut target Artinya berarti mentalnya gak siap Kan gitu Jadi yang saya garis bawah sih Di sini ya kita harus siap Dan marketing ini juga Gimana kita bilang ya bang ya Dia Saya juga dulu Pertama masuk kan Gak ada pengalaman juga nih Tapi kan Ya begitu kita di dalam Kita baru tau nih Kita pun misalnya ada masalah kan Ketika kita di dalam Baru ada tau kita masalahnya Dan Mencari solusi masalah ini juga Ketika kita sudah berada di dalam Gitu bang Jadi kalau abang bilang tadi Begitu masuk marketing takut Saya rasa memang mental sih Yang gak ini Oh mentalnya Mentalnya Gak sesuai dengan dunia marketing Iya betul bang Karena kita kan memang kerja Namanya kita kerjain bang Di perusahaan orang Ya pasti ada yang mau disapai dia Kan gitu kan bang Iya Sama seperti orang Kita pekerjakan orang contohnya Ya kan kita harus Kita pakai tenaga dia kan Ada yang harus kita Targetin dari dia kan gitu bang Sekarang kurang lebih Sudah berapa tahun bang Jadi marketing bang Marketing ya Kalau di marketing sih Kurasa Sudah hampir 20 tahun lah ya 20 tahun? Iya Karena 2005 Hampir 20 tahun Hampir 20 lah ya Berarti 19 tahun 19 tahunan gitu lah ya bang 19 tahun Wah Sudah Berarti sudah cukup matang ya Ya itu 19 tahun Dari awal ya bang ya Dari awal kita terjun ke marketing bang ya Dari kita belum tahu Rasanya sekarang ini ya Rasanya sekarang ini ya di umur ya di titik sekarang ini gitu Ada perasaan apa nih mengenai diri abang yang sudah terbentuk di marketing gitu Maksudnya gini Maksudnya gini Karena marketing ini kan luas ya bukan hanya tentang trik Trik jual beli Ataupun trik juga Salah satunya itu marketing ini Bagaimana produk yang ini bisa dikenal orang bisa laku Kan gitu marketing ya Nah jadi menurut saya Saya malah senang bisa berapa dengan marketing ini Dan Saya juga punya tujuan ketika saya sudah stagnan di marketing Saya pengen buka usaha sendiri gitu malah Dengan ilmu yang saya dapatkan di marketing tadi gitu Keren 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 Jadi bang Pernah gak Ini mau tanya Selama 20 tahunan jadi dunia Terjun di dunia marketing Ada gak produk yang memang Awalnya itu mungkin belum diterima pasar Tapi Begitu Produk itu launching Dan bang Rudy juga Berkontribusi ya Untuk Mendistribusikan produk tersebut Nah ada gak produk yang Mungkin sangat berhasil Menurut bang Rudy Dulu pernah ada Ada Kalau gak salah itu Itu di tahun Awal-awal saya bergabung ya Itu ada Saya gak sebutin merek lah ya Itu dia Multivitamin Multivitamin untuk Waktu itu dia Untuk ibu hamil boleh Untuk tambah darah boleh Dan bahkan Waktu itu ya Waktu itu kami itu Membuat strategi pasarnya ini Biar produknya ini dikenal Itu kami Bahkan Ke bidan-bidan langsung kami Ke bidan-bidan Oh langsung ke Kenapa harus ke bidan? Karena kan Kalau masyarakat kita ini kan Khususnya kayak di kampung nih Kalau untuk berobat itu kan Yang pertama itu kan ke bidan dulu kan Dan bahkan Kalau di kampung Kalau setelahnya Bidan ini masih dipercaya mereka gitu lah Contohnya kalau bidannya nyaranin minum ini Mereka mesti Mesti mau gitu kan Mesti nurut gitu kan Oh Artinya merekomendasikan Ya Jadi waktu itu memang Strategi kami Memang kami itu Ke bidan-bidan langsung Ini produk ini Dan bahkan kami Dikasih program waktu itu ya Akhirnya produk itu laku lah Akhirnya produk itu laku Nah melihat produk itu laku Bagaimana perasaan Bang Rudy? Karena kan begini Begitu produk itu laku Bermanfaat untuk Masyarakat ya Bisa dibilang Nah Perasaan Bang Rudy Melihat itu seperti apa? Kalau kita bilang Apa sih gimana ya? Kalau kita bilang senang sih Senang juga sih Ya senang dong Namanya capai target Karena kebetulan memang juga Bang Kebetulan dulu Proyeknya itu Proyek yang kami buat Di cabang kami dulu itu Itu Dibawa ke nasional Waktu itu Nah jadi Bahkan program itu dibuat Jadi program nasional Jadi setiap cabang-cabang itu juga Artinya Mengikuti Proyek kami inilah Gitu kan Jadi Ada satu kebanggaan lah Waktu itu Memang Ada satu kebanggaan ya Jadi Jadi role model ya Iya betul Jadi dibuat sebagai Lihat tuh Syantar Contohnya Bisa produknya naik gitu kan Apa yang mereka buat Nah itu Bang Wadji itu Oh itu Karena bagus ya Yang dibuat Itu jadi role model Sehingga Seluruh Indonesia itu Disuruh Melakukan Seperti yang Yang dibuat di cabang Syantar Waktu itu Oke 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 Karena sukses Oke dilaksanakan Seperti itu ya Oke Sama ini Bang Rudy Aku coba Bertanya Mungkin agak Sedikit sensitif Sinsitif ya Ini Ngeri-ngeri sedap ini Kalau sensitif ini Ada yang bilang Ini cuman Apa aja ya Bang Rudy Bebaslah menjawabnya Singkat aja Gak apa-apa Ada yang bilang Ah Orang marketing Orang sales Itu Mulutnya Manis Kerjanya nipu Itu bener gak Kalau itu sih Bang Aku bilang juga Enggak ada Ya pasti ada juga ya Bang Dan aku bilang juga Mengakuin Mengakuin Memang sih terkadang Aku juga latar belakangnya Apa Enggak tau ya Tapi ada Seperti itu ada Bang Artinya kadang Ya mungkin berbuat curang juga Pasti ada ya Bang Enggak sebuahnya itu Mulus-mulus semua Kan gitu Oh oke Pasti ada lah Bang Mungkin ya ada Beberapa hal lah Mungkin kenapa dia Melakukan hal itu kan Mungkin ya Masing-masing lah Itu kan Bang Tapi tetap saya bilang Pasti ada lah Kalau seperti itu Pasti ada Oke Aku pengen lebih Agak lebih spesifik lagi Kenapa Alasannya apa Dan kenapa dia Harus melakukan itu Apalah yang mungkin Yang paling umum lah Sampai Siapa ini harus Ya Seorang sales ini Harus Harus seorang marketing ini Harus Ya harus Bersilat lidah lah Bisa saya bilang Saya gak bilang bohong loh Saya gak bilang bohong Saya bilang bersilat lidah Ya pastikan Bang Kalau dia udah Berbohong seperti itu Atau mungkin Memanipulasi itu Bang Pastikan ada keuntungan Tersendiri yang mau diambil dia kan Biasanya sih seperti itu Jadi kan mungkin Bagaimana produknya ini Bisa laku gitu ya Mungkin salah satunya seperti itu Atau mungkin dia Ngambil keuntungan pribadi Mungkin Ya mungkin contohnya Ini sebagai contoh Bang ya Contoh ada program Seperti ini Yang disampaikan ke bawah Seperti ini gitu kan Jadi ya mungkin Ya ada Ngambil keuntungan pribadi lah Apa yang saya garis bagi Mungkin seperti itu Contoh ada Produk ya kan Sebenarnya harganya Misalnya 100 ribu Dari kantor Ada diskon ini Ya betul Misalnya diskonnya 10 ribu Terus disampaikan ke outlet Diskonnya cuma 5 ribu Contoh kasar seperti itu Gitu Bang Ya mungkin Seperti itu Bang Itu banyak gak Tinggi gitu Ada 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 sih Ada Bang Oh iya Kalau ada sih Pasti ada yang seperti itu Bang Yang gak semuanya lurus kan Bang Oh betul Betul Sama ini Bang Itu Mohon maaf ya Jadi poin pertama Bang sambil merokok bisa nih Bang Boleh Gas aja Rokok-rook dulu Rokok dulu Oke Bang Rudy Pertanyaan yang kedua Tadi ya Mengenai yang negatif ya Orang marketing ini katanya Saya langsung aja ya Marketing ini katanya Orangnya Banyak itu Anggapan orang itu Dia Seorang professional marketing itu Tidak setia sama pasangan Bener gak itu Bang Tidak setia sama pasangan Iya Bang Karena kan gini Mereka itu kadang Harus tugas keluar kota Itu bener gak Bang Soalnya Saya pernah nih Dengar cewek ya Wih Janganlah sama orang Sales Janganlah sama orang marketing Itu suka main perempuan Bang Kalau Ini saya jawab pribadi Bang ya Iya Kalau yang namanya Bang Mau seperti itu Bang Itu bukan hanya di dunia marketing Atau di dunia sales Bang Oh iya Iya Ini kan Ini saya garis bawah ya Artinya gini Bang Iya mungkin Adalah mungkin Beberapa oknum Yang seperti itu Oke kita katakan oknum Oknum Itu kan pribadinya kan Tapi kalau dibilangnya Orang marketing itu Saya bilang salah Mungkin ketepatan Yang waktu itu memang orang sales Oknumnya itu sales gitu kan Jadi mungkin Mereka menganggapnya Oh jaman Mereka itu gini-gini Ya Bang Kalau misalnya nia seperti itu Bang Bukan hanya di dunia marketing Di dunia sales Orang-orang yang kerja di kantoran Coba banyak selinggu Bang Bahkan Kayaknya Lebih apa mereka Bang Karena ketemunya tiap hari Bang Iya Bang Hati-hati loh Bang Kenapa Bang Abang bilang Di kantor-kantoran Tersinggung Bang yang kerja di kantor Bang Artinya Bang ini kan Bukan saya tunjuk semua Kan ada oknum lah Oknum lah Oknum lah Saya bilang oknum lah Gak bilang Saya bilang semua Oh Karena Bang bilang tadi Orang sales itu tadi ya kan Ya saya juga Bang Marah Bang Kalau dibilang Seles kayak gitu Bang Iya soalnya Saya Apa nih Pernah aja dapat Apa gitu Di medsos kan Jadi mereka itu Ada ngelis Profesi-profesi Yang paling tidak Setia dengan pasangan Bang Sales nomor satu loh Bang Jadi mungkin gini Bang Kalau namanya dunia sales ini kan Bang Orang yang ditemunya itu kan banyak Bang Orang yang mau dijumpainya itu banyak Ya kan Ya contohnya kayak kami nih Bang Orang farmasi Bang Contohnya Bang Kadang ketemu yang namanya Pemilik apotik Kadang ketemu Namanya yang Penjaga apotik Kadang mau ketemu Sama bidan-bidan Bang Iya Ya kalau misalnya Oke contoh nih Kita ketemu sama bidan ini Kita bilang lah Di suatu jalan ketemu Kita udah kenal sama dia Kita ini Kita tegor Kita cerita-cerita bentar Terus kalau misalnya Ada nih orang melihat Kita bilang lah tetangga kita Apakah bisa kita dibilang selingkuh Kan enggak juga kan Bang Jadi kan Kalau namanya orang marketing ini Bang Yang dijumpainya itu kan banyak Yang dijumpainya Bang Ya mungkin Tergantung pandangan orang Atau menilai gimana sih Kalau menurut aku Bang Mungkin orang gini Bang Kalau orang marketing ini suka Merayu Mohon Itu kan yang kurutnya laku Bisa jadi kan Kalau abang bilang Orang marketing Jago merayu Ya pasti Bang Ya pasti Ya orang marketing itu harus Mempandang merayu Pandang ngomong Tapi kan merayu Hati-hati Bang Takutnya kan yang dirayu Nanti baper itu gimana Kalau baper sih Bang Jarang sih Bagi jenang seperti itu Bang Cuman kalau baper dia Kita mau bilang gimana Yang pastinya kan Bang Tujuan utama kita itu kan Bang Ya untuk Ya memperkenalkan produk kita Tadi ke mereka gitu kan Ya mungkin Salah satunya Biar bisa masuk produk kita Tadi ya pendekatan ke Ke owner atau pemiliknya Atau ke personalnya langsung Kan gitu Bang Oke 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 Bang selama kerja Kan tiap Bulan itu ada target ya Kalau marketing itu ya Iya Bang Kalau gak capai target itu kan Ya memang Di Habis-habisan lah Dipress oleh atasan ya Nah Abang selama jadi Profesional marketing Sering capai target gak Bang Itu gimana Bang ya Memang sih target itu adalah Tujuan utama ya Bang ya Iya Tujuan akhirnya dari Perjuangan kita selama sebelumnya Itu pasti Harus capai target kan Seperti itu kan Bang Nah Tapi ya kalau Abang pertanyaan Abang tadi Sering gak Masuk Apa Gak masuk target Saya bilang sering Oh sering Iya Cuman kan Bang ya Kita kan Resinnya atau alasannya Kan harus memang tepat Bang Karena kan Gak semua Daerah itu Sama Ekonominya sama kan gitu kan Contoh saya kemarin Di Subolga Bang Saya jujur aja Selama setahun itu Masuk terus Bang Masuk target terus Masuk target terus Begitu kita pindah di Di rayon lain Ya dalam setahun itu Kita ada beberapa bulan Yang gak masuk Jadi kan bukan Berhentikan Bang Ya harus Yang pastinya Bang Kita Kalaupun gak masuk Ya kita harus beri Alasan atau reason Yang pas lah kayak gitu Biasanya Bang Kalau target itu Target itu di dunia marketing Ya sepengalaman Bang lah gitu Biasanya targetnya Target apa aja sih gitu Saya kan Taunya itu kan Biasanya kalau orang umum Itu kan taunya Cuman Target itu ya Omset lah Dalam hitungan Misalnya Juta 100 juta 200 juta Nah sebenarnya Sebenarnya kalau di dunia marketing Target apa aja Bang Sebenarnya Bang Kalau di dunia marketing ini Yang paling utama itu Sebenarnya Bang Kalau Pengalaman saya Itu Yang paling utama itu Sebenarnya availability Bang Availability Keberadaan produk ini Di outlet Kan gitu Jadi ketika Iklan main Terus Di lapangan juga Ada sponsor main Tapi barang di toko Gak ada Gimana mereka mau Mau tau kan gitu kan Jadi Yang Yang pastinya sih Kalau menurut saya Itu yang pastinya Availability dulu Bang Ketika availability Udah bagus Permintaan Demand pasti udah bagus Itu Ngalir sendiri Bang Omsetnya Bang Oh begitu ya Oke oke Menarik nih Jadi Kalau ada produk baru nih Contoh lah Kita bilang produk baru Ada produk baru Launching Itu Baiknya menurut Bang Rudy bagaimana Itu tadi Bang Yang pastinya Bang Kita Availability lah Kita apain dulu Berarti harus kita tawarkan Ke konsumen dulu ya Konsumen Ataupun ke outlet ya Kita tawarkan Oke Kalau misalnya Ada yang kita tawarkan Tapi kan dia kan Kadang gak mau Bang Oke Gak mau Dia kan karena produk baru Gak terima Kadang mungkin belum dikenal apa Walaupun kita bilang Udah masuk iklan Udah kita buat Silahnya Apa Di lapangan juga Kita buat Silahnya kita bilang Event gitu kan Tapi tetap dia Bagaimana caranya kita Bisa masuk Mari Ya mungkin Salah satu Kita titip jual Atau misalnya Coba satu aja Yang pastinya Barang itu harus ada Di outlet tersebut Harus ada dulu ya Oke Memang rata-rata Kalau produk baru itu Memang banyak penolakan Dari outlet Iya Bang Karena kan Wajar Itu kan produk baru Mungkin mereka juga Belum kenalkan Betul Oke Terakhir Bang Biar durasi kita juga Tidak begitu lama Nah kira-kira Aku pengen Abang ini menyampaikan Nasihat lah Untuk para Apa Kaum-kaum muda Ya kan Ataupun sekarang itu Maksudnya Eranya Gen Z lah Bisa dibilang Gen Z ya Kelahiran Tahun 2000an ke atas Gitu Nah Nasihat khusus Untuk mereka Kalau Mau masuk Marketing Seperti apa Oke gini Bang Yang pertama Bang ya Kalau Di duty marketing ini Dia kan mengikuti Zaman ya Bang ya Oke Mengikuti zaman Saya bilang mengikuti zaman Jadi yang pertama itu Untuk generasi-generasi Muda sekarang ya Apalagi Untuk Masuk ke dunia kerja Kita bilang itu Yang pertama itu sih Memang Yang pertama Harus Melek Melek digital lah Kalau aku bilang Bang Melek digital lah Teknologi ya Oke Contoh nih Kalau zaman sekarang Bang Orang gak harus punya toko Bang bisa jualan Iya betul Dia bisa Apa Iklan-iklan di Apa Online ya Online Jual online gitu kan Itu Bang Itu salah satu Makanya tadi saya bilang Dia harus melek digital Oke Yang pertama Yang kedua Yang kedua Bang Ini saya Marketing ya kita bilang ya Bang ya Kalau kita marketing ini Bang Yang pertama sebenarnya Yang kita jual itu Bukan produk kita Bang Diri kita sendiri yang kita jual Kenapa saya bilang Seperti itu Kenapa Kenapa Jual diri pula Diri kita jual Bang Ibarat abang Pembeli toko Abang kenalnya sama aku Si Rudy kan Iya betul Sekarang ini aku Contohnya aku bawa Peroda A Iya kan Aku sekarang bawa Peroda A Kan bisa aja Bang Aku besok-besok kan Pindah ke Perusahaan lain Bawa peroda B Oke Betul Tapi Kalau yang abang Ingat aku Contohnya kan Begitu aku masuk Ke Aku udah pindah perusahaan nih Eh Bang Rudy ya Iya Bang Yang dulu bawa ini ya Iya Bang Sekarang bawa apa Bang Pasti gitu kan Bang Iya betul Jadi Yang perlu saya Apain Bang ya Yang garis bawain Jadi yang perlu yang Yang pertama yang kita jual itu Diri kita Bang Baik itu Artinya Dari penampilan Dari Bahasa kita Dari cara pendekatan kita Dan setelah itu Kalau udah di komplit Bang Pasti orang toko kan Kita udah senang gitu kan Iya senang dan Percayalah Percayalah kan gitu Bang Contoh nih Saya udah pindah perusahaan Bang Pasti Begitu saya masuk ke toko Bang Eh Bang Rudy ya Yang bawa ini ya Iya Sekarang bawa apa Bang Bang aku bang Udah pindah perusahaan Bang Pasti bang Bang Rudy ya Kan gitu Bang Jadi Yang pertama tadi Bang Melihat digital lah Yang saya bilang Bang ya Yang kedua itu memang Ya kita itu memang Di marketing ini Ya Diri kita dululah Yang kita Yang kita jual Kalau misalnya komunikasi kita Udah bagus Penampilan kita rapi Komunikasi kita juga Sama orang toko enak Pasti mereka kan Mingat kita Bang Bukan produk kita Kan gitu Bisa jadi contohnya Iya kan Bang Bisa jadi Bang Sep nama saya Rudy Ini gitu kan Tapi kan Begitu saya Pindah perusahaan Kan ini nya kan Udah gak ada lagi Yang ada kan tinggal Rudy nya kan Bang Ya itu Bang Saya maksud Bang Itu sih Bang Yang apanya Bang Kalau menurut saya Bang Oke oke Makasih Bang Rudy Bang Rudy Pernah rusur gak Kalau dibilang bosan sih Bang Pasti ada ya Bang ya Rasa Juno itu pasti ada Bang Pastilah Setiap orang mungkin Apalagi udah di atas 10 tahun Pasti ada rasa bosan Rasa Juno itu pasti ada Tinggal lagi kan Kita kan Bang Bosan dalam arti kan Bukan berarti kita harus Bosan begitu Langsung resign kan Gitu enggak Bang Artinya kan Kalau misalnya Itu tadi saya bilang Bang Banyak orang marketing ini Bang larinya ke pengusaha Oh begitu pensi ini Jadi pengusaha Iya kebanyakan seperti itu Dan jangan takut lah Bang Contohnya Kalau memang orang Orang yang sudah menguasai marketing Itu sebenarnya jarang Begitu dia Jarang nganggur itu Bang Biasanya Bang Pasti ada aja kegiatan Contohnya Apakah dia berusaha Apakah dia memang Cari yang lebih Apa lagi Gitu kan Bang Atau banyak sih Bang Tapi rata-ratanya itu sih Jadi banyak pengusaha dia Bang Jadi berarti memang Dunia marketing ini Kesempatannya itu Potensinya Kalau kita sudah menguasai Juga Apalah Bagus lah Kita mau kemana aja Oke gitu ya Artinya Ketika kita di dunia marketing inilah Kita itu Bang Ditempah untuk belajar Bang Ya kan Untuk belajar bagaimana Cara mengatasi kegagalan Bagaimana Cara mengatasi penolakan Mental lah Bang Iya mental gitu ya Bang Oke 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 Terima kasih Bang Rumi Atas sharingnya Yang luar biasa Saya banyak belajar tadi Dari apa-apa yang Udah Bang Rudy sampaikan Saya rasa Cukup Untuk sharing kita Pada Pintu kali ini Semoga Bang Rudy Sehat selalu Amin Sukses dan Lancar Dunia akhirat Amin Terima kasih Bang Rudy Oke terima kasih Bang Kembali Bang